Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kerdiaman di Adgar Channel 15 kalimat bijak Sayyidina Ali bin Abi Talib Penuh makna menyentuh dan memotivasi Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya Jika orang lain mengucapkannya kepadamu Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya Sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya Jangan gunakan ketajaman kata-katamu kepada ibumu Yang mengajarimu cara berbicara Kemarahan dimulai dengan kegilaan Dan berakhir dengan penyesalan Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu Dan yang membencimu tidak mempercayai itu Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman Bahkan kepada tangan yang merusaknya Jangan membenci siapapun Tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu Hiduplah dengan rendah hati Tak peduli seberapa banyak kekayaanmu Berfikirlah positif Tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu Maafkan orang yang telah berbuat salah kepadamu Dan jangan berhenti bendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi Orang yang cantik tidak selamanya orang baik Tapi orang baik selalu cantik Lepaskanlah segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih Tubuh dibersihkan dengan air Jiwa dibersihkan dengan air mata Akal dibersihkan dengan pengetahuan Dan jiwa dibersihkan dengan cinta Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan masa lalu Atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap Untuk menghadapi apa yang akan terjadi Orang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan Tapi orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan Diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri Mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!